Pemisah hari kedua pembelajaran tetap muka 100% di DKI Jakarta, sebagian besar siswa SD Negeri Menteng 01 Jakarta sudah mengantongi izin dari orang tua untuk belajar di sekolah. Durasi jam belajar siswa dibelakukan maksimal adalah 6 jam. Dan berikut laporan reporter Camar Henda bersama Juru Kamera Jemi Jasin dan Aulia Syah Ramadhan. Pemisah hari ini merupakan hari kedua pembelajaran tetap muka secara 100% di wilayah DKI Jakarta. Dan salah satunya yang dilakukan secara terbatas adalah di SDN Menteng 01 pagi Jakarta. Berdasarkan pemantauan kami pada pagi hari ini siswa sudah datang, sebagian diantara oleh orang tuanya. Kemudian juga sebelum memasuki kawasan sekolah, ini diwajibkan untuk melalui serangkaian penerapan protokol kesehatan. Dimulai dari diwajibkannya penggunaan masker, kemudian pengecekan suhu tubuh. Dan nantinya juga akan diarahkan untuk mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan berdasarkan data terakhir yang kami himpun, dari 404 siswa yang ada di SD ini, ada sebanyak 387 yang sudah diizinkan oleh orang tuanya untuk menyelenggarakan pembelajaran tetap muka dan langsung datang ke sekolah. Sedangkan ini sisanya diwajibkan ataupun diarahkan untuk mengikuti pembelajaran namun secara online. Kemudian juga tadi kami melihat antusias dari anak-anak yang datang ke sekolah untuk bersekolah secara langsung, dikarenakan di dua tahun terakhir ini mereka sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman dan juga guru-guru. Ada pun untuk jam dari operasional sekolah ini diberlakukan untuk kegiatan belajar-mengajar dimulai dari pukul 7.30, untuk kelas 1 dan juga kelas 3 ini hingga dengan pukul 10.30, sedangkan untuk kelas 4 hingga dengan kelas 6 ini dilakukan pembelajaran hingga dengan pukul 11 siang. Ada pun untuk disinfektan sendiri dilakukan oleh pihak sekolah setiap hari, sebelum dan juga setelah kegiatan belajar-mengajar berakhir. Kemudian juga hal ini juga sesuai dengan SKB 4 Menteri terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Dan tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan masih dalam pandemi COVID-19, agar kebijakan ini tidak menimbulkan kelas terbaru, utamanya adanya varian virus Omikron di Indonesia. Dari Jakarta, Camar Henda, Auliansyah Ramadan, Jemi Jasin, Ainyus, melaporkan.